Pemain futsal PORPROF Kota Malang menendang pemain futsal Kabupaten Blitar saat melakukan selebrasi sujud syukur. Usai mencetak gol viral di media sosial, tim futsal Kabupaten Blitar pun menyerahkan penanganan kasus tersebut ke asosiasi futsal Jatim. Video amatir ini merekam tindakan salah satu pemain futsal Kota Malang yang menendang pemain futsal Kabupaten Blitar, di ajang PORPROF Jatim 2023, dengan sengaja pemain futsal Kota Malang menendang bagian bahu pemain futsal Kabupaten Blitar yang sedang sujud syukur merayakan gol yang diciptakan. Akibat tendangan itu, pemain futsal Kabupaten Blitar atas nama Hanafi mengalami cedera bahu, namun setelah dilakukan perawatan, pelajar SMA Garum Kabupaten Blitar itu kembali sehat. Tim futsal Kabupaten Blitar pun menyerahkan kasus tersebut ke asosiasi futsal Jatim. Info sementara pemain yang melakukan penendang tersebut sudah diberikan sanksi larangan bermain selama enam bulan. Kabupaten Blitar itu mendapatkan titik penalti kedua dan ditendang oleh Niko. Terus berhasil cetak gol, temannya ada yang merayakan dengan sujud syukur. Nah, waktu sujud syukur itu dari pemain Kota Malang yang bernama Mohamed Rafael Moreno itu menendang bagian bahu kanan. Dalam pertandingan tersebut, tim Kota Malang sebetulnya melakukan tiga kali penendang terhadap pemain futsal Blitar. Diduga pemain Kota Malang terpancing emosi setelah timnya kalah 5-0.